KONTEN NEGATIF Aku tidak sengaja kurapura tidak mengerti dan ingin melahirkan sebuah kebencian itu lain. Tetapi biasanya kalau saya sendiri, saya tidak membuat konten yang negatif. Saya kontennya selalu yang positif. Kalau itu tidak menghibur, ya kita kejar ada nilai yang bisa dibagikan atau inspirational. Itu sih banyak ya. Contoh kasusnya kayak gimana? Pokoknya kalau misalnya gini, ada satu pidato panjang, terus kita potong sebagian saja tanpa tidak utuh. Karena kan orang bisa ngomong, ada dalam kalimat, kalimat yang berikutnya negatif, tapi yang kalimat berikutnya pembenaran, bahwa itu contoh, itu negatif. Cuman orang kadang-kadang bisa aja memotong, mengeditkan zaman sekarang, dia edit, dia potong, ditambah dengan captionnya dia, dan mengarahkan orang supaya berpikir seperti itu, itu sudah jadi konten negatif menurut saya. Jadi dipotong dari konten yang positif, dikasih caption yang mengarahkan opini, jadi konten negatif. Konten positif itu tentu saja konten yang melahirkan bukan saja pemikiran yang positif, tapi juga emosi yang positif. Kalau emosi yang negatif kan marah-marah, kalau galau ya di tengah-tengah lah, itu abu-abu ya, kadang-kadang bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau happy, terhibur, itu termasuk konten yang positif. Tentu saja cara menghiburnya juga harus benar, tidak porno dan tidak, pokoknya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda sebagai, kita sebagai creator, kita harus menyadari yang konten itu adalah buatan kita. Dan setiap konten yang kita buat, atau apapun yang kita buat, pasti ada dampaknya, entah itu negatif atau positif. Kita mau jadi orang yang seperti apa, mau jadi konten creator yang tidak peduli dengan dampaknya, yang penting viewers dan subscribersnya banyak, ya gampang saja. Itu tinggal bikin yang ngaco-ngaco saja dan penuhi sosial media yang Indonesia. Tapi artinya, akibatnya apa? Nanti akan banyak masyarakat kita yang berpikiran sama, yang tertular dengan spirit negatifnya kita. Kalau konten positif itu membawa perubahan yang baik juga. Dua-duanya memberikan efek yang negatif, memberikan efek yang negatif, perubahan yang negatif, pola pikir yang negatif, yang positif, membawa pola pikir yang positif. Pertanyaannya adalah, kamu mau menjadi konten maker yang membawa banyak perubahan yang positif di sekitar kamu, atau kamu membawa perubahan yang negatif di sekitar kamu? Kalau perubahan yang negatif di sekitar kamu, jangan komplain kalau ujung-ujungnya kamu sendiri yang akan dirugikan oleh perubahan yang negatif. Saya berusaha berhati-hati ya, kalau misalnya posting sesuatu, kalau nggak itu positif, yang berikutnya adalah lebih kepada opini yang netral. Kenetralannya saya jaga, karena mengingat banyak orang yang sensitif. Nggak netral aja, yang netral aja bisa disalah artikan kan. Jadi waktu itu saya posting di sosial media saya adalah foto saya ekspresinya begini, gitu. Tulisan saya adalah ekspresi saya ketika mendengar kata pribumi. Caption saya itu tidak menyerang siapapun, karena saya adalah orang yang anti mengkultuskan pribadi manapun. Caption saya adalah lebih kepada mengkritisi, memberi masukan dengan kata-kata, saya menggunakan kata-kata kurang bijak, karena menurut saya memang PR-nya kita harus rekonsiliasi. Tetapi saya akan, saya sudah tahu pasti akan ada komen-komen yang salah mengartikan sasaran saya, gitu loh. Dan mereka fokus dengan kata pribumi tersebut. Nah ini saya pilih-pilih, karena ini menyangkut bagaimana kita memelihara kebencian atau nggak, kita ikut-ikutan memelihara kebencian atau nggak, karena saya sayang sama teman-teman saya yang nggak ngerti sebenarnya. Jadi buat saudara-saudara saya yang bermain sosial media yang tidak mengerti, saya pilih-pilih, oh ini account-nya bisa saya ajak diskusi, walaupun dia baper, tapi saya bisa ajak dengan santun, gitu. Ada account ibu-ibu bawa anak, oh ini seorang ibu. Ibu, kalau ibu mau berdiskusi, akan saya lihat ini dengan santun. Tapi ini ingat ya, ibu akun saya, ibu nggak usah marah-marah di sini, gitu. Dan itu kalau kita membalas dengan santun, dia akan berbalik 180 derajat. Maaf ya mas, bukannya apa-apa. Lihat tulisan yang berikutnya beda banget. Ada juga yang mahasiswa, mahasiswa juga saya lihat ini bisa diajak diskusi atau nggak. Jadi kita bisa melihat orang mana yang mau kita ajak diskusi. Kalau emang benar-benar kita care, ingin membagikan sesuatu yang positif. Tapi kalau kita tidak tahu mau ngomong apa, lebih bagus ya nggak usah dijawab. Karena itu pun akan, kalau kita jawab kita nggak siap, kita akan benci. Mendingan kalau nggak siap, nggak tahu mau jawab apa, ya mendingan nggak usah dijawab. Karena ada banyak juga akun, perhatikan banyak akun yang komennya negatif, nyerang. Pas kita buka akunnya, followers 0, following 0, posting 0. Gambar nggak jelas siapa. Nah itu mendingan nggak usah diajak diskusi. Nggak bisa jadi orang baru bermain social media, bisa jadi robot. Katanya sekarang ada kata robot gitu ya. Kita nggak tahu. Pokoknya bijak lah bermain social media. Sub indo by broth3rmax